Perserikatan Naga Api Jilid 23 Sehabis makan siang dan mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat di tempat masing-masing, Wihang dan William segera memanggil pelayan tua itu ke tempat penyimpanan buku. Ruangan buku itu ternyata juga sudah dibangun seperti aslinya dulu, namun buku-bukunya sudah banyak berkurang karena termakan api ketika penyerbuan orang-orangnya Chiatubun dua tahun yang lalu. Tong Wihang lah yang pertama kali bertanya kepada pelayan tua itu, Paman, betapapun baiknya kau melayani kami, tapi hati kami tidak akan tenteram sebelum mendapat jawaban dari beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Paman ini. Pelayan itu mengerutkan alisnya, kenapa harus merasa tidak tenteram? Bukankah tuan muda dan nona ada di dalam rumah sendiri? Supaya pembicaraan tidak bertele-tele, Wihang langsung bicara secara terus terang, Paman, memang sudah menjadi tekat kami untuk pulang ke rumah ini, sebab rumah ini memang pusaka leluhur kami yang akan kami pertahankan dengan care apapun. Tetapi kami benar-benar tidak membayangkan bahwa rumah ini telah diperbaiki sehingga utuh seperti semula, padahal kami sudah membayangkan bahwa yang akan kami temui hanyalah puing-puing tak berguna. Yang kurang menenteramkan hati kami adalah soal bahwa kami tidak tahu siapakah yang telah membangun kembali rumah ini, muka si pelayan tua semakin menampakkan keheranannya, Loh, tentu saja aku yang memperbaikinya, sebab bukankah aku telah menerima kiriman uang dari tuan muda dalam jumlah besar sebagai pembiayaan perbaikan rumah ini? Kau keliru, Paman, kami merasa belum pernah mengirimkan uang sepersempun kepada Paman, meskipun kami punya niat pula untuk membangun kembali rumah ini, sahut William dengan jujur. Kali ini giliran si pelayan tua yang terlongong heran. Katanya sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, kalau begitu, benar-benar suatu kejadian yang aneh. Kami pun merasa aneh, karena tahu-tahu menemui rumah kami dalam keadaan baik dan bahkan telah dilengkapi pula dengan para pelayan, kata Wihong. Sementara itu di dalam hatinya dia sudah dapat menduga siapakah yang telah melakukan perbuatan itu, namun dia belum mengatakannya karena ingin lebih dulu mencari keterangan si pelayan tua itu. William juga punya pikiran yang sama dengan kakaknya itu. Maka dia mendesak si pelayan tua, karena itu Paman harus menceritakan semua yang terjadi berkenaan dengan dibangunnya kembali rumah ini. Si pelayan tua itu pun merasa bahwa barangkali kakak beradik yang duduk di hadapannya itu akan bisa ikut menyingkapkan semua teka-teki itu. Karena itu tanpa disuruh untuk kedua. Kalinya, dia pun segera menceritakan suatu kisah yang diawali kurang lebih dua bulan yang lalu. Tadinya si pelayan tua itu adalah seorang yang mendapatkan nafkahnya dengan jalan menyewakan perahu untuk para pelancong yang ingin berdayung di telaga Poyang O. Namun kemudian, entah apa sebabnya para pelancong yang bertamasya ke Poyang O semakin lama semakin sedikit, sehingga jeki si tukang menyewakan perahu itu pun mulai merosot banyak. Si tukang perahu yang bernama loho itu pun kemudian mulai terlibat hutang yang makin lama makin mencekik leher. Pada suatu ketika, ia tidak tahan lagi mendengar rengekan anak istrinya yang terus-menerus minta makan. Karena pikirannya gelap, ia segera menuju ke tepi telaga dan berniat akan menggantung diri di tempat yang sepi. Pada saat tali sudah diikatkan di dahan pohon, dan lehernya pun sudah terjerat pula, tinggal melompat dari atas pohon, tiba-tiba ada seseorang yang melihat perbuatannya dan mencegahnya. Orang yang mencegahnya bunuh diri itu ternyata adalah seorang pendekta Buddha yang bertubuh gemuk pendek, kepalanya gundul, tetapi dijanggutnya ada segumpal jenggot keriting berwarna pirang, bola matanya berwarna biru. Jelaslah pendekta Buddha itu bukan seorang bangsa Han melainkan seorang berasal dari suku-suku bangsa di sebelah barat. Begitu mendekati Lohok, dia langsung memuji keagungan Buddha dan memberi beberapa nasihat agar Lohok membatalkan niatnya untuk bunuh diri itu. Kemudian pendekta Buddha itu bertanya, Tuan, tahukah Tuan di mana rumah mendiang Tong Tian yang bergelar ki yang setai hiap itu? Di dalam hatinya Lohok mengerutui pendekta Buddha ini, karena ingin mati pun ternyata dicegah, apalagi kalau memikirkan anak istri yang kelaparan di rumah. Maka acuh-ta'acuh saja dia menjawab pertanyaan si Rahib, aku tidak tahu, padahal Lohok ini sudah cukup. Lama Lohok menjadi pendudukan yang sia, tentu saja dia tahu di mana letak rumah ki yang setai hiap yang telah di bumi hanguskan itu, hanya saja Lohok memang sedang mendongkol dan malas menjawab. Tapi nasib Lohok memang sedang bagus. Rahib itu ternyata tidak tersinggung ketika menghadapi sikap Lohok yang dingin itu. Agaknya Rahib itu maklum bahwa Lohok sedang pepat pikirannya, maka untuk melonggarkan pikirannya diambilnya segumpal luang parak dari dalam jubah pendutannya, dan katanya sambil tersenyum bijaksana, Tuan, kewajiban orang hidup adalah tolong menolong. Jika Tuan sedang dalam kesulitan, maka aku si pendeta miskin ini sanggup juga menolong dengan sedikit uang dan dengan beberapa nasihat Seng Buddha sendiri. Tetapi aku pun sedang bingung untuk menemukan rumah dari Tung. Aku tahu rumah Tung Tai Hiap tiba-tiba saja semangat hidup Lohok berkobar kembali. Pandangan matanya berkali-kali melirik ke arah. Gumpalan uang perak dalam genggaman Rahib asing itu. Jika Lohok mau berpikir agak jernih sedikit, tentu tidak akan heran karena melihat seorang Rahib membawa uang sebanyak itu, sebab biasanya kaum Rahib ini hidup dari hasil mengemis dan hidup secara sederhana pula. Tetapi pikiran Lohok saat itu sedang tidak begitu jernih, pikirannya hanya terpusat bagaimana bisa bebas dari rengekan anak istrinya. Ternyata kemudian, segumpal uang perak yang didapatkan oleh Lohok itu bukan yang terakhir, tapi baru merupakan pemukaan dari rejeki besar yang datang selanjutnya. Bahkan Lohok mendadak berubah menjadi orang paling kaya di kampungnya. Rahib asing itu ternyata kemudian memberi suatu pekerjaan yang empuk kepada Lohok. Yaitu Lohok harus mengumpulkan tukang-tukang untuk memperbaiki rumah ki yang setai hiap, begitu pula tugas untuk mengawasi pekerjaan tukang-tukang itu pun diserahkan kepada Lohok. Untuk pekerjaan seringan itu, Lohok mendapat upah di luar dugaannya sendiri. Cerita si pelayan tua yang bernama Lohok itu diperhatikan oleh Wihang dan adiknya dengan seksama. Wihang menoleh kepada adiknya dan berkata, Aku bertambah yakin bahwa Asyang lah yang memperbaiki rumah ini. Tapi Asyang hanya bekerja di belakang layar, sebab rahib asing itu mungkin hanya suruannya. Kalau bukan Asyang yang memperbaikinya, bagaimana mungkin Paman Loh sendirian saja bisa mengatur kembali rumah ini sehingga persis seperti semula? Aku sependapat denganmu, dukung adiknya. Tetapi aku tidak tahu entah kira apa yang digunakan oleh Asyang untuk mengawasi jalannya pemugaran ini sampai persis seperti semula. William lalu memandang kepada Lohok dan bertanya, Paman Loh, selama kau mengawasi pemugaran rumah ini apakah kau merasakan sesuatu yang tidak wajar? Coba kau bicara sejujurnya saja. Lohok menarik napas panjang, tetapi kemudian ia tersenyum geli dan berkata, Nona William bagaikan seorang yang memiliki sepasang metemalaikat saja, dapat tahu segala galanya dari kejauhan. Agaknya aku tidak dapat membohongi, Nona. Memang, selama aku memimpin pemugaran rumah ini, aku merasakan adanya suatu keanehan. Secara resmi aku adalah pemimpin pekerjaan pemugaran itu, tukang-tukang itu akulah yang memanggilnya. Tetapi ternyata ada seorang tukang batu yang memiliki suatu pengaruh kuat atas diriku. Benar-benar aneh, aku menuruti saja apa yang diusulkan oleh tukang batu yang aneh itu. Jika aku diperintahkan untuk meletakkan meja di dekat pintu, maka aku tidak akan berani untuk meletakkan di tempat lain. Jika tukang batu itu bilang bahwa bentuk kursinya harus begini, maka aku menuruti saja. Kedengarannya memang aneh, seorang mandor diperintah-perintah oleh seorang tukang batu tanpa kuasa membantahnya. Bagaimana tampang tukang batu yang aneh itu, Paman? Kalau kuah mati, sebenarnya dia cukup tampan juga. Namun agaknya mukanya sengaja dibuat kotor dengan arang dan tanah, sehingga aku pun sulit melihat wajah yang sebenarnya potong lohok. Gerak-geriknya pun kadang-kadang tidak mencerminkan gerak-gerik seorang tukang batu, tapi lebih mirip seorang pemimpin yang biasa memerintah orang. Hampir berbarengan Wi Hang dan William tertawa, dan bergumam, si Bengal itu benar-benar cerdik. Ia dapat mengatur pemugaran rumah ini menurut kehendaknya, tetapi tanpa memunculkan dirinya sendiri yang sebenarnya. Bahkan hasilnya pun persis dengan apa yang diingininya. Lohok tidak mengerti mendengar percakapan kakak beradik itu, namun sebagai seorang pelayan dia tidak terlalu banyak bertanya, apalagi karena nampaknya kakak beradik itu pun tidak berniat untuk menerangkannya. Kemudian, Lohok minta diri keluar dari ruangan itu untuk meneruskan tugas-tugas sehari-harinya. Sedangkan bagi Wi Hang dan adiknya, semua cerita Lohok itu cukup untuk memberi isyarat bagi mereka, bahwa pertemuan dengan kakak tertua yang sangat dirindukan itu agaknya sudah tidak lama lagi. William yang punya hubungan sangat terat dengan Tong Wi Siang, sampai tidak bisa tidur semalam suntuk, sebab memikirkan pertemuannya dengan kakaknya itu. Bagian ke-32 Setelah beristirahat sehari penuh di rumah keluarga Tong itu, keesokan harinya Tong Wi Hang mulai mengajak adiknya dan kawan-kawannya untuk melakukan rencana mereka berikutnya, yaitu mencari makam ayahnya, dan kalau perlu membongkar kembali kuburannya dan memakamkan lagi jenazahnya secara lebih layak dan terhormat. Mereka terbagi dalam tiga rombongan. Rombongan pertama adalah Wi Hang dan Cian Ping, rombongan kedua Tong William dan Ting Bun, sedang rombongan ketiga adalah kakak beradik So Hao U dan So Pa, si sepasang harimau pegunungan. Karena sekitar rumah keluarga Tong itu berbukit-bukit dan kurang tepat untuk para penunggang kuda, maka ketiga rombongan itu akan melakukan pencariannya dengan berjalan kaki saja. Mereka juga saling bersepakat untuk memberi tanda dengan suitan, jika salah satu telah menemukan makam itu atau karena membutuhkan bantuan. Wi Hang dan Cian Ping langsung mendaki bukit yang terletak di belakang rumah keluarga Tong, dengan arah lurus ke atas. Ting Bun dan Tong William kebagian tugas untuk menyusuri tepi telaga ke arah utara dan kemudian membelok ke timur, untuk mengitari daerah perbukitan. Sedang dua saudara Hoa menyusur tepi telaga ke selatan, dan nantinya juga akan membelok ke timur. Jadi gerakan ketiga rombongan pencari itu membentuk seperti trisula. Tepat menjelang tengah hari, ternyata rombongan dua saudara Su itulah yang lebih. Dulu menemukan apa yang mereka cari, sebab dari arah selatan bukit itu terdengar suitan nyaring dua kali berturut-turut. Rombongan-rombongan yang lain pun segera mengubah arah dan serentak menuju ke arah selatan bukit. Begitu rombongan-rombongan itu tiba di bagian selatan bukit itu, terbeliaklah Matthew Wee Hang dan adiknya. Mereka tidak menjumpai sebuah makam yang hanya berwujud segundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar, melainkan sebuah bangunan yang luar biasa mewah dan indahnya, berlapiskan batu kualam, sedangkan panjang maupun lebarnya memakan tempat peluhan tombak persegi. Bahkan beberapa puluh langkah dari makam mewah itu dibangun pula sebuah rumah pemujaan arwah yang juga sangat indah, dan jelas menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Pada bongpei, batu nisan, yang terbuat dari pualam hitam yang sangat mahal itu, terukirlah huruf-huruf berwarna emas yang bermakna, makam ki yang setai hiap tongtian yang agung. Lalu di bagian bawah dari batu nisan itu terukir pula huruf-huruf emas yang bentuknya. Lebih kecil, dipersembahkan oleh anak yang berdosa, Pong Wee Siang. Berhadapan dengan makam tempat tulang belulang ayahnya terpendam, seketika itu luluhlah kekerasan hati Wee Hang dan Willian berdua. Tanpa dapat menahan perasaannya lagi, kakak beradik itu jatuh berlutut di depan makam seng ayah, dan menangis terisak-isak. Suasana yang sangat mengharukan itu mempengaruhi pula orang-orang lainnya, sehingga mereka pun ikut berlutut dan menunjukkan hormatnya kepada kuburan ki yang setai hiap tongtian itu. Segala perlengkapan sembahyang yang memang sudah dipersiapkan dari rumah tadi, sekarang dikeluarkan semua dan mulai diatur di atas salter batu di depan makam. Sesaat kemudian, tempat itu telah dipenuhi dengan bau dupa yang harum, suasana hirmat menyelubungi hati masing-masing. Selesai bersembahyang, Wee Hang lalu berkata kepada adiknya, meskipun Asyang itu bersifat bengal dan keras kepala luar biasa, tetapi ternyata masih memiliki sifat kebaktian kepada orang tuanya, rasa penyesalannya pun telah ditunjukkannya dengan jalan memperbaiki makam ayah sehingga menjadi seindah ini, bahkan membangun pula rumah abu untuk menghormat arwah beliau. Willian mengangguk-anggukan kepalanya sambil mengusap-usap matanya yang masih basah. Sahutnya dengan suara yang semakin tersendat, Asyang bukan seorang jahat, aku tahu pasti tentang sifatnya, ia hanya menjadi bengal karena terpengaruh oleh teman-temannya. Mari kita melihat ke dalam rumah abu itu, kata Wee Hang. Keenam orang itu segera melangkah ke arah rumah abu yang indah itu, yang letaknya tidak jauh dari makam. Tong Wee Hang yang berjalan paling depan itu segera melangkah masuk, namun tiba-tiba dia berseru kaget dan melangkah keluar kembali dengan muka yang agak pucat. Kesan seram masih nampak di wajahnya. Ada apa tanya Cian Ping dan Willian berbarengan? Kalian masuk dan lihatlah sendiri, tetapi siapkah perasaan kalian agar tidak terlalu kaget, kata Wee Hang. Kedua orang gadis itu pun segera melangkah masuk ke dalam rumah abu dengan diiringi oleh Ting Bun dan dua saudara So, sambil menabahkan hati mereka. Dan ternyata apa yang mereka saksikan di dalam rumah abu itu memang cukup membuat bulu tengkuk mereka bergidik angeri. Rumah abu itu sendiri sebenarnya adalah dalam keadaan bersih dan indah. Di tengah-tengah ruangan nampaklah patung Ki yang setai Hiap Tong Tian yang sedang berdiri dengan gagah dengan pedang terhunus, pakaiannya bukan pakaian manusia biasa melainkan mirip dengan pakaian malaikat-malaikat dan dewa-dewa seperti yang dapat dilihat dalam lukisan kuno. Pembuatan patung itu demikian halus dan hebatnya, sehingga patung itu terasa hidup. Seakan orang yang memandangnya akan merasa berhadapan dengan Tong Tian semasa hidupnya. Yang membuat Wihang dan lain-lainnya bergidik adalah karena adanya delapan butir batok kepala manusia yang masih segar darahnya, tergolek di meja sembah yang di depan patung itu. Delapan butir kepala manusia itu sudah dikerumuni lalat, namun masih belum membusuk, menandakan belum terlalu lama dipetik dari leher pemiliknya. Setiap butir kepala manusia terletak di atas sebuah piring pualam yang mahal, seakan-akan memang dipersembahkan kepada patung itu. Tanpa diberitahu pun Wihang dan adiknya akan segera tahu siapakah yang telah meletakkan batok-batok kepala itu, sebab mereka melihat kepala Cia Tubun dan kepala Cia Bog, anaknya, terletak di antara batok-batok kepala itu. Lain-lainnya mungkin adalah batok kepala sanak keluarga Cia Tubun yang bernasib malang. As yang bertindak tidak kepalang tanggung, Gumam Wihang sambil mengerutkan alisnya. Yang lain-lainnya pun bungkam tidak menjawab Gumam Wihang itu, tetapi dalam hati mereka merasa bahwa kera yang dipergunakan oleh Tong Wish yang dalam membalaskan sakit hati orang tuanya, ternyata adalah kera yang mirip dengan kera-kera kaum sesat. Bahkan Willian yang selama ini sudah agak terpengaruh oleh ajaran agama Buddha, merasa bahwa kera-kera yang membalas dendam itu benar-benar agak keterlaluan. Karena di dalam rumah abu itu ternyata kurang sedap dilihatnya, maka Wihang dan kawan-kawannya pun merasa segan untuk tinggal terlalu lama di dalam rumah abu itu. Setelah berlutut ke arah patung Ki yang setai Hiap Tong Tian, mereka pun segera keluar dari situ. Begitu mereka telah melangkah keluar, kembali terjadi peristiwa lain yang menarik perhatian. Entah kapan datangnya, tahu-tahu di depan makam Ki yang setai Hiap itu kini ada seorang Rahib Buddha bertubuh gemuk pendek sedang duduk bersilah. Rahib itu bermata biru dan jenggotnya keriting pirang. tangannya memegang sebatang Hang Pian Jan, Toya yang ujungnya berbentuk bulan sabit. Rahib itu memandang orang-orang muda yang baru keluar dari rumah abu itu dengan pandangan yang ramah, dan sama sekali tidak mengandung sikap bermusuhan. siapakah di antara kalian ini yang bernama Tong Wi Hang dan Tong Willian tanya Rahib ini secara langsung. Wi Hang maju ke depan sambil berkata dengan hormat, aku yang rendah adalah Tong Wi Hang, lalu katanya sambil menunjuk kepada Willian, dan ini adalah Tong Willian, adikku. Rahib itu mengangguk-anggukan kepala gundulnya sambil tertawa girang. Dari dalam jubah pendeknya dia mengeluarkan sehelai sampul surat, yang lalu diangsurkannya kepada Wi Hang sambil berkata, aku mendapat tugas untuk menyampaikan sampul surat ini kepada kalian. Terimalah. Siapakah yang menugaskan Tai Su, bapak pendek tak tanya Wi Hang sambil menerima sampul surat itu. Rahib itu memutarkan pandangan matanya, berganti-ganti memandang ke arah Qian Ping, Ting Bun dan dua saudara So, lalu berkata, maaf, aku tidak bisa bicara terlalu banyak. Sekarang aku mohon pamit. Lalu dari duduk silanya itu dia tahu-tahu melompat berdiri, lalu tubuhnya yang bulat mirip bola daging raksasa itu tahu-tahu telah meluncur pergi secepat kilat. Ia seolah-olah terbang di atas tanah. Meskipun kakinya tidak terlihat menapak tanah, namun gerakannya cepat bukan main, dalam sekejap saja sudah tidak tampak lagi bayangannya. Keruan saja orang-orang muda terlongong melihat kepandaian setinggi itu. Agaknya tokoh-tokoh seperti Sebon Se dan Teng Kyaopo juga belum tentu bisa mengalahkan rahib asing yang aneh itu. Sesaat kemudian barulah William berkata memecahkan kesunyian, Aku yakin bahwa dia adalah Hang Go An Ho Sio yang menghilang di Jing Hai pada lima tahun yang lalu itu. Ilmu meringankan tubuh yang digunakannya itu aku. Tahu adalah ilmu dari cabang Syaulim yang disebut Chos Yang Hui, terbang di atas rumput. Sementara itu Wi Hang telah merobek sampul surat yang diberikan oleh rahib panah itu, lalu dibacanya suratnya yang berbunyi, Adik-adikku Ahang dan Alian, aku merasa sangat kelembira dan bahagia bahwa tidak lama lagi kita bertiga agaknya akan berkumpul kembali seperti dulu. Nanti malam, aku sangat berharap agar kalian berdua berperau ke tengah danau Poyangou, aku akan menemui kalian di sana dan berbicara panjang lebar dengan kalian. Sebaiknya sendirian saja, tidak usah mengajak teman-teman kalian dulu, namun betapapun juga sampaikan salah hangatku untuk mereka. Dari kakakmu, Pong Wi Siang. Benar-benar surat dari Asia Yang Serui Hang kegirangan. Tidak mungkin palsu, aku mengenal pula gaya tulisannya. Demikianlah rombongan orang-orang muda itu pulang kembali ke rumah keluarga Tong. Cian Ping, Ting Bun dan dua saudara Su Ip Tu ikut larut pula dalam kegembiraan yang tengah dialami. Wi Hang dan adiknya itu. Mereka dapat memaklumi kenapa Wi Siang memesankan agar tidak ada orang lain yang ikut, sebab dalam pertemuan kakak beradik yang sudah lama terpisah itu tentu akan timbul pembicaraan-pembicaraan pribadi. Rasanya Wi Hang dan Willian tidak sabar melihat jalannya matahari yang demikian lambat seperti Kong. Mereka ingin agar matahari cepat-cepat turun dan malam pun tiba, supaya segera dapat berlangsung pertemuan yang dijanjikan itu. Ting Bun dan yang lain-lainnya pun menjadi geli juga melihat kegelisahan kakak beradik itu. Setelah pertemuan dengan kalian selesai, demikianlah Ting Bun memesankan. Kalian harus sanggup menyeret si bengal itu untuk kemari menemui aku. Bukan cuma kalian saja yang rindu kepadanya. Tentu saja, sahut Willian. Asyang tidak pernah menolak permintaanku. Ting Bun tertawa, aku percaya itu. Ketika Pamantong dan Asyang berkunjung ke rumah kami di Pak Hia beberapa tahun yang lalu, Ah, Siang pernah bercerita kepadaku bahwa ia punya seorang adik perempuan yang suka merengek. Kadang-kadang dia jengkel juga, tapi adiknya itu sangat disayanginya. Yang lain-lainnya serentak tertawa mendengar ucapan Ting Bun itu. Sedang Willian sendiri mukanya menjadi merah, katanya, Biarlah, kali ini pun aku akan merengek lagi kepadanya. Coba ingin ku lihat dia masih sayang kepadaku atau tidak. Wihang mengjeleng-gelengkan kepalanya, lalu bergumam sendiri seakan mensyukuri nasib baiknya, Untunglah aku bukan Asyang, demikianlah mereka menunggu tibanya waktu yang dijanjikan, Dengan kera bergurau dan bercakap-cakap. Bahkan Sohau dan Sohpa juga ikut bergurau meramaikan suasana, Seperti di tengah-tengah keluarganya sendiri saja. Suasana antara atasan dan bawahan tidak nampak di ruangan itu. Akhirnya matahari tenggelam juga ditelan cakrawala, hari pun menjadi gelap. Wihang dan Willian benar-benar telah tidak sabar untuk bertemu dengan kakak mereka. Dua orang mendayung satu perahu, Mereka menuju ke tengah telaga poyang ou yang senja itu nampak sepi dari para pelancong. Kakak beradik itu tidak tahu di mana dan dengan kera apa dan bagaimana tongwish yang akan menjumpai mereka, Namun mereka yakin bahwa Seng kakak akan punya kera tersendiri untuk menemui mereka. Dan ternyata mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Sesaat kemudian dari arah depan muncullah sebuah perahu yang megah dan besar, Ujungnya berhias ukiran kepala naga. Di atas perahu itu nampak suasana yang terang-benderang karena ada puluhan batang lilin besar yang dinyalakan. Di atas geladak kapal, nampak rahib asing tadi melambaikan tangan ke arah perahu Wihang dan Willian, Sambil berseru keras, apakah tongsicu dan nona tong yang datang itu? Betul, sahut Wihang sambil menjurah ke arah perahu. Segera pula muncul dua orang lelaki bertubuh kekari yang mengulurkan tangga tali dari atas geladak. Sementara rahib asing itu telah berseru pula, silahkan kalian naik ke perahu kami. Wihang yang tidak sabar lagi ingin segera menemui kakaknya itu, Tidak mau melalui tangga tali yang disediakan itu, Melainkan langsung melompat ke geladak kapal dengan gerakan yang cuh ansin, Walet membalikan badan, dengan gaya yang ringan dan mempesona. Namun baru saja ia menginjakan kaki di atas geladak, Adiknya pun ternyata telah mendaratkan kakinya di atas geladak pula. Rahib asing itu tersenyum dan mengangkat jempolnya, Ia memuji, ilmu meringankan tubuh yang hebat. Anak-anak muda yang bersemangat dan khusus kepada Willian dia berkata, Menilik dari kera melompatmu, kau tentu seorang murid si Olin B pula. Siapakah gurumu yang terhormat? Tong Willian yakin dengan siapa dia berhadapan, Maka langsung saja dia memberi hormat dengan Gaya khas perguruan si Olin, tangan kiri dibuka dan tangan kanan mengepal. Sahutnya hormat, aku adalah murid dari suhu Hang Tai. Salam hormatku untuk paman guru Hang Goan Rahib asing itu nampak tercengang Karena gadis itu bisa langsung menebak siapa dirinya, Namun akhirnya ia pun tertawa lebar dan berkata, Ah, ternyata orang-orang si Olin B belum melupakan aku. Bagaimana dengan kesehatan suhumu serta para susok sekalian? Semuanya dalam keadaan yang baik. Rahib asing itu memang bukan lain adalah Hang Goan Ho Sio, Seorang Rahib Si Olin pula. Ia berkata sambil menarik napas panjang, Alangkah rindunya aku untuk menemui saudara-saudara seperguruanku itu, Dan menilik sendiri kesehatan mereka. Tetapi saat ini kedudukanku masih sangat menyulitkan aku untuk menemui mereka, Sehingga perasaan rinduku ini terpaksa masih kupendam dalam hati. Tiba-tiba tirai yang menutup ruangan dalam kapal itu tersingkap dari sebelah dalam, Lalu, terdengarlah sebuah suara yang berat dan berwibawa, Suatu saat pandangan orang kepada HWL Yongpang tentu akan berubah. Dan saat itulah kau dapat mengunjungi saudara-saudara seperguruanmu dengan bebas, Hang Goan Su Chia. Serempak Wi Hang dan Willian menoleh ke arah orang yang bersuara itu Dan serempak pula mulut mereka menyebut, Asyang. Sedangkan Hang Goan Ho Chia dan dua lelaki tegap yang mengulurkan tali tadi serempak Membungkuk hormat sambil berkata, Hormat kepada Pang Chu, ketua. Waktu itu Willian sudah tidak mau tahu lagi bahwa Asyang yang dirindukannya itu adalah seorang Pang Chu, Orang yang berkedudukan paling tinggi di HWL Yongpang, Orang yang paling ditakuti dunia persilatan saat itu. Tapi yang ada dalam mati Willian hanyalah Asyang, kakak tertuanya yang menyayanginya dan disayanginya. Maka seperti seorang anak kecil yang menemukan ibunya, Willian langsung menubruk ke dalam pelukan kakaknya itu dan kemudian menangis kegirangan. Tong Wi Siang membalas pelukan adiknya itu, Lalu dibelainya rambut adiknya itu sementara matanya pun ikut berkaca-kaca. Sesaat lamanya gelada kapal itu diliputi suasana kehangatan dari pertemuan kakak beradik itu. Agak lama Willi Siang tidak bicara, setelah itu barulah ia tertawa dan berkata, Kau masih saja kolokan seperti dahulu. Selama ini si kutub buku itu tentu banyak dipusinkan olahmu bukan? Lalu Tong Wi Siang menepuk-nepuk pundak Wi Hang sambil berkata, Hi, kutub buku, bagaimana keadaanmu selama ini? Tong Wi Hang tertawa, dia memang sudah biasa dengan panggilan kutub buku seperti itu. Maka dia pun menyahut, aku baik-baik saja. Aku tidak menduga bahwa kau benar-benar HWL Yong Pangcu yang disegani dunia persilatan. Kalian merasa tidak sesuai tanya Willi Siang. Senang dan bangga, sahut Wi Hang terus terang. Namun aku mengharapkan agar di kemudian hari kau lebih ketat dalam mengawasi tingkah laku anak buahmu di luaran. Nampak alis Willi Siang berkerut sedikit. Katanya, aku menyenangi keterus teranganmu. Terima kasih. Tujuanku mengadakan pertemuan lengkap seluruh anggota HWL Yong Pang ini adalah juga untuk mengadakan pembersihan diri sendiri tanpa kenal ampun, dan mendepak keluar semua unsur yang menodai tujuan perjuangan kami. Adalah bohong belaka kabar angin yang mengatakan bahwa pertemuan HWL Yong Pang ini justru untuk menandingi pertemuan kaum ksatria di Siang San nanti, bahwa kedua orang adiknya ternyata tidak menunjukkan sikap bermusuhan ketika mengetahui dirinya adalah HWL Yong Pang Chu, itu sangat mengembirakan Tong Wi Siang. Ia lalu mengajak kedua adiknya itu untuk masuk ke dalam ruangan perahu, yang meskipun berhias sederhana tetapi menimbulkan rasa nyaman. Kepada Hong Go An HW Shio dan dua orang lelaki yang mengeret tali tangga tadi, Wi Siang berkata dengan gembira, Hong Go An Su Chia dan Jiwi Tong Chu, Anda berdua pemimpin kelompok, malam ini aku sedang dalam suasana gembira karena pertemuan dengan adik-adikku setelah sekian lama kami terpencar-pencar tanpa saling mengetahui nasib masing-masing. Maka malam ini ku undang kalian untuk ikut dalam perjamuan makan kecil kami. Yang mengundang ini bukan HWL Yong Pang Chu kalian, melainkan Tong Wi Siang, putra sulung keluarga Tong. Marilah. Rahib Hang Go An dan kedua lelaki tegap itu serempak mengucapkan terima kasih, lalu tanpa sungkan-sungkan lagi mereka ikut duduk mengitari meja perjamuan yang memang sudah tersedia di tengah ruangan kapal itu. Kejadian itu menandakan bahwa dalam kehidupan sehari-harinya, agaknya Wi Siang cukup akrab dengan orang-orang bawahannya, sikap itu berbeda dengan sikap Tel Yong Hiang Chu, Teng Kiao Po atau Sebon Se yang begitu kaku mempertahankan tingkat kedudukannya. Yang membuat Wi Hang dan Wi Lian agak heran hanyalah ketika menemui kenyataan bahwa Tong Wi Siang ternyata tidak menyembunyikan diri di balik topeng tengkorak yang menyeramkan itu, bahkan di hadapan para anak buahnya dia tidak merahasiakan dirinya. Wi Hang dan adiknya juga hanya menarik napas, ketika melihat bahwa di tengah-tengah antara kedua alis Wi Siang terdapat warna hitam yang samar-samar, mirip dengan siang keanhang yang pernah menjumpai mereka. Itulah tanda seseorang yang berlatih ilmu susat, makin samar warna hitamnya menandakan makin tinggi tingkat ilmu yang dilatihnya. Sementara itu, setelah semuanya duduk melingkari meja perjamuan, Tong Wi Siang lebih dulu saling memperkenalkan anak buahnya kepada adik-adiknya, ia berkata, Rahib Hang Goan adalah seorang murid siau limbi yang bersimpati kepada garis perjuangan kami, karena itu ia tidak ragu-ragu lagi menggabungkan diri ke dalam perjuangan kami. Dan kini dia kami percayai sebagai salah seorang suciya, duta, kami. Kemudian Wi Siang menunjuk kepada dua orang lelaki tegap yang mengeret tangga tali tadi dan memperkenalkan mereka. Yang berbadan lebih tinggi dan bermuka hitam itu bernama Lusyong dan mempunyai julukan sebagai Jian Ki Shin Kun, Tin Ju Malaikat Kati, karena kehebatan ilmu pukulannya. Lusyong ini dalam HWL Yong Pang menempati kedudukan sebagai Tong Chu, pemimpin kelompok, dari Ciki Tong, kelompok bendera Ung Lu. Sedang yang seorang lagi berbadan agak langsing dan bermuka cerah, dia seorang peranakan Korea yang bernama Oh Yun Kim dan mempunyai julukan Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan, dan berkedudukan sebagai Tong Chu dari Pek Ki Tong, kelompok bendera putih. Demikianlah kedua orang Tong Chu itu yang satu merupakan ahli pukulan, yang lainnya adalah jago tendangan. Sikap dan gerak-gerik Tong Chu dari Ciki Tong dan Pek Ki Tong itu ternyata mampu menumbuhkan kesan baik di dalam hati Wi Hong dan Willian, sangat berbeda kesannya dengan Tong Chu Tong Chu HWL Yong Pang yang lainnya. Seperti Aoyang Sion Hwi atau Mohwi. Meskipun Lusyong itu bersikap pendiam dan bicaranya pun kaku, namun dia nampak jujur dan berani. Sedangkan Oh Yun Kim agaknya adalah seorang yang suka bergurau dan menghadapi segala persoalan dengan hati gembira. Setelah pihak-pihak yang diperkenalkan itu saling memberi hormat, maka acara perjamuan kecil itu pun dimulai. Suasananya gembira dan santai. Dalam suasana seperti itulah maka Willian merasa adanya suatu kesempatan baik untuk berbicara kepada Tong Wixiang untuk mengadukan kelakuan orang-orang HWL Yong Pang yang mengganggu ketenteraman umum selama ini. Setelah mendengar pengaduan adik-adiknya itu, Wixiang menarik nafas dan berkata, semuanya memang kesalahanku juga. Tadinya aku bermaksud untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya guna mendobrak kebobrokan dinasti Beng seperti sekarang ini. Aku memperluas keanggotaan dengan jalan menerima anggota baru sebanyak-banyaknya. Sehingga lupa menyaring mereka. Tidak sedikit anggota-anggota yang bergabung dengan kami itu memang punya cita-cita seperti aku, yaitu memperbaiki keadaan negeri yang rusak ini. Contohnya mereka adalah Wiki Tong Chu Kua Heng, Lem Ki Tong Chu Inyong, Ciki Tong Chu Lusyong serta Per Ki Tong Chu Oh Yun Kim. Aku percaya mereka bergabung dengan kami dengan niat yang tulus untuk ikut mendobrak segala kebobrokan ini. Lusyong dan Oh Yun Kim serempak menyahut, terima kasih atas besarnya kepercayaan Pang Chu kepada kami. Sedangkan Tong Wish yang kembali menarik nafas dengan beratnya, dan melanjutkan perkataannya, tetapi di samping masuknya orang-orang yang bercita-cita murni seperti mereka ini, muncul pula orang-orang yang hanya sekedar ingin menumpang dalam kejayaan kami, atau orang-orang yang hanya ingin mendapat tempat perlindungan yang aman dari buruan musuh-musuh mereka, dan yang paling buruk adalah munculnya orang-orang yang hanya ingin mendapat sandaran kekuatan untuk melaksanakan nafsu sewenang-wenang mereka. Orang-orang inilah yang telah menodai perjuangan HWL Yongpang. Dapatku sebutkan orang-orang macam ini antara lain adalah Jing Ki Tong Chu Auyang Siow Hui, Jae Ki Tong Chu Mohui, He Ki Tong Chu Lam Kiong Hock serta Ang Ki Tong Chu Ko Chiang. Ku dengar perbuatan mereka di luaran yang sangat tercela, sehingga akhirnya orang-orang dunia persilatan memandang kita tidak lebih dari sebuah gerombolan liar berbicara sampai di sini, Wix Yang tidak dapat menahan perasaannya lagi, sehingga tanpa sadar ia mengerahkan tenaga ke telapak tangannya, maka cawan arak yang sedang dipegangnya itu langsung hancur dan berubah menjadi segumpal bubuk halus. Rahit Hang Goan lalu berkata untuk menghibur ketuanya itu, Pang Chu, kau tidak usah berkecil hati dalam menghadapi persoalan ini. Aku pun merasa sedih bahwa perjuangan kita telah dinodai oleh tikus-tikus busuk tak kenal malu itu. Aku dan saudara Ling telah saling bersumpah. Setia akan berdiri sepenuhnya di belakang Pang Chu dalam usaha pembersihan ini. Cukup Pang Chu keluarkan sepatah kata perintah, aku akan segera menumpas bangsat-bangsat yang menodai perjuangan itu. Jian Kin Sin Kun Lu Xiong juga ikut terbawa oleh arus perasaannya, maka dia pun mengebrak meja dan berkata dengan suaranya yang keras dan kasar itu, seluruh anggota Cikitong siap berdiri di belakang Pang Chu untuk mendukung kebijaksanaan Pang Chu. Oh Yun Kim si tendangan tanpa bayangan itu masih bersikap tenang-tenang saja dalam menenggak aratnya, namun sepasang matanya sudah bersinar-sinar dengan penuh semangat pula. Meskipun kata-katanya diucapkan tanpa mengebrak meja, namun nada suaranya menunjukkan kebulatan tekadnya, aku orang si Oh ini siap hancur lebur bersama seluruh anggota Pekitong demi mempertahankan kemurnian tujuan perjuangan HWL Yongpang melihat sikap ketiga anak buahnya itu, mau tak mau wis yang merasa hatinya terhibur dan bangga juga. Wajahnya yang tadi suram itu kini nampak cerah kembali, ikrar kesetiaan saudara-saudara sangat membesarkan hatiku dan mengobarkan semangatku. Betapapun aku percaya, bahwa selama HWL Yongpang kita masih berdiri di atas jalan kebenaran, kita tidak perlu gentar menghadapi kesulitan yang bagaimanapun juga, dari luar maupun dari dalam. Saudara-saudara, mari kita minum secawan untuk tercapainya cita-cita kita. Wihang dan Wilian pun ikut mengangkat cawan araknya. Hal itu membuat wis yang bertambah gembira. Sambil tertawa bergelak dia berkata, Adik-adikku, aku berbesar hati melihat dukungan kalian pula, meskipun kalian bukan anggota HWL Yongpang. Melakukan pembersihan dalam HWL Yongpang yang sudah terlanjur mendapat busuk ini, memang mudah diucapkannya, tetapi sangat sulit dijalankan. Dari antara delapan kelompok yang ada dalam HWL Yongpang, empat kelompok di antaranya sudah tersesat dan menyeleweng dari cita-cita pang kami. Di antara empat orang suciak kami. Dua di antaranya juga sudah tidak murni lagi tujuan perjuangannya. Jadi melakukan pembersihan dalam tubuh perkumpulan ini sama saja artinya dengan memecat atau menghukum hampir separuh dari seluruh anggota perkumpulan kami. Namun Tong Wihang menyahut untuk membesarkan hati kakaknya, semua usaha yang bertujuan baik tentu akan direstui oleh Tian. Asyang, dalam usaha muklak untuk membersihkan tubuh HWL Yongpang dari para pengacau itu, aku menyediakan tenagaku untuk membantumu. Aku pun menyediakan tenagaku, sambung Wilian. Tong Wihang menarik napas panjang, jawabnya kemudian, Terima kasih, adik-adikku, tetapi saat ini tenaga kalian itu masih belum kuperlukan. Pendukungku masih cukup banyak di dalam HWL Yongpang sendiri. Meskipun pembersihan HWL Yongpang ini akan memakan banyak tenaga, tetapi aku yakin akan berhasil, dan setelah itu yang akan nampak di dunia. Persilatan adalah sebuah HWL Yongpang yang bersih dengan cita-cita perjuangan yang luhur, Begitulah ketiga kakak beradik yang baru saja bertemu setelah suatu perpisahan yang cukup lama itu, kini berbicara dengan asyiknya membicarakan segala sesuatu. Tidak lupa Tong Wihang yang sempat bertanya pula kepada Wihang tentang keadaan ibunya, Aku mendengar kabar bahwa ibu berada di Soatsan bersamamu. Ahong, apakah keadaan beliau baik-baik saja? Ibu dalam keadaan baik-baik saja, bahkan ilmu silat pedang serta tenaga dalam beliau mengalami banyak kemajuan karena giat berlatih, jawab Wihang menenteramkan hati kakaknya. Dalam pertemuan besar kaum ksatria di Siong San yang diselenggarakan bulan depan itu, ibu akan ikut menghadirinya bersama-sama dengan rombongan dari Soatsan Pei. Ah, syukurlah kalau ibu dalam keadaan baik. Selama ini aku sudah terlalu banyak menyusahkan dan membebani pikiran beliau. Bahkan kematian ayah pun secara tidak langsung adalah akibat dari perbuatanku yang kurang pikir. Ingin rasanya aku bersujud kepada ibu dan mencium kakinya, entah kapan kesempatan itu datang, kata Wihang. Setelah menarik napas beberapa kali, Tong Wihang lalu menyambung perkataannya, aku punya keinginan untuk ikut menghadiri pertemuan di Siong San itu, tetapi pelaksanaannya tergantung perkembangan keadaan nanti. Kau hadir di Siong San sebagai Tong Wihang atau sebagai HWL Yongpang cuhtanya willian dengan tegang. Gadis itu tahu bahwa pertemuan di Siong San itu diselenggarakan khusus untuk menghadapi HWL Yongpang, entah bagaimana kalau kehadiran kakaknya itu tidak berkenan di hati kaum pendekar. Jawab Wihang, Tong Wihang adalah HWL Yongpang cuht, HWL Yongpang cuht adalah Tong Wihang, maka aku akan hadir di Siong San sebagai kedua-duanya. Sebagai Tong Wihang pribadi, aku ingin bersujud kepada ibu dan menjumpai para sesepuh. Sebagai ketua HWL Yongpang, aku ingin memberi penjelasan kepada para kesatria agar kesalahpahaman terhadap HWL Yongpang selama ini terhapus bersih. Aku akan menjelaskan pula bahwa HWL Yongpang siap bergan dengan tangan dengan kaum kesatria di seluruh negeri untuk menentang dan menghancurkan kezaliman Kaisar Chong Cheng. Kalimat yang terakhir ini ternyata sangat mengejutkan Wihang dan Wihang. Dari kalimat itu dapatlah disimpulkan bahwa yang disebut cita-cita luhur HWL Yongpang itu ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah merobohkan kerajaan Beng yang bejat itu dan mendirikan negara baru. Suatu cita-cita yang tidak tanggung-tanggung, pikir Wihang. Ketika Wihang melirik ke arah HWL Yongpang, Oh Yun Kim serta Lu Xiong, maka nampaklah bahwa air muka ketiga orang itu ternyata tidak berubah sedikitpun dalam mendengar ucapan Wihang itu. Jelas bahwa ketiga orang itu pun mempunyai cita-cita hik sama dengan Wihang, dan merupakan pendukung-pendukung setia dari perjuangan. Hebat itu. Demikianlah, makan minum di atas kapal di tengah telaga Poyang O itu berlangsung dengan suasana santai dan gembira, dan kadang-kadang diselingi dengan suasana yang penuh semangat berkobar. Mendadak dari arah tepi telaga yang berjarak puluhan tombak disana, terdengar suara suitan melengking nyaring, dua kali suitan pendek dan sekali suitan panjang. Suara suitan panjang yang terakhir itu mengalun panjang dan keras sehingga mendenging di telinga. Jelas bahwa suitan itu dilandasi dengan tenaga dalam yang meyakinkan. Ilmu Liong Lingkeng, ilmu naga menjerit, yang hebat tak terasa Wihang memuji mendengar suara suitan itu. Siapakah tokoh hebat di pinggir telaga itu? Wihang tersenyum dan menjawab tenang, dia juga seorang tokoh HWL Liong Pang kami, jabatannya adalah Su Chia, namanya Ling Tianqi dan berjulukan Jian Jiyusin Wan, lutung sakti bertangan seribu. Dan kepada Hang Goan Ho Sio, Peng Wisi yang memerintahkan, Su Chia, tolong kau jawab panggilan Ling Su Chia itu, dan silahkanlah dia naik ke kapal ini. Rahib Hang Goan segera keluar dari ruangan perjamuan itu dan berdiri di geladak menghadap ke arah pinggir telaga. Serunya, lutung tua Siling, jangan bertingkah di situ, hayolah cepat naik kemari supaya kau masih ke bagian hidangan sebelum ku habiskan sama sekali. Seruan Hang Goan Ho Sio itu nampaknya hanya diucapkan secara biasa saja dan tidak dengan berteriak, namun gemah suaranya terasa menggetarkan udara lembab di permukaan danau yang tenang itu. Kembali Wi Hang mengeluarkan pujiannya, yang pertama tadi Liong Ling Keng dan yang ini adalah Se Chu Ha O U Kan, ilmu singa menggeram, yang tidak kalah sempurnanya. Sahut Wi Lian, baik Hang Goan Ho Sio maupun Ling Su Chia ini kepandainya jelas-jelas lebih tinggi dibandingkan Se Bon Se atau Teng Kya O Po, tetapi kenapa nama mereka tidak tercantum dalam deretan nama sepuluh tokoh sakti? Kenapa justru nama Se Bon Se dan Teng Kya O Po yang tercantum? Agaknya gadis itu lupa bahwa deretan nama sepuluh tokoh sakti itu dibuat hampir 15 tahun yang lalu, sehingga kurang dapat dijadikan pegangan lagi untuk zaman itu. Di antara sepuluh tokoh yang namanya dicantumkan itu tentu saja ada yang kesaktiannya mengalami peningkatan, sebaliknya ada pula yang mengalami kemunduran, begitu pula muncul tokoh-tokoh baru yang tadinya belum tercantum namanya memiliki kesaktian yang pantas diperhitungkan. Dengan demikian sebenarnya urut-urutan nama sepuluh tokoh sakti di zaman itu perlu diperbaharui kembali. Sementara itu, dari arah tepian telaga kembali terdengar suara lengkingan nyaring yang semakin lama semakin mendekat ke arah perahu. Lalu terlihat sesosok bayangan berkelebat ke atas perahu, dan muncullah seorang manusia berwujud aneh di kapal itu. Disebut aneh, sebab yang muncul ini lebih tepat kalau dikatakan setengah manusia setengah kera. Ia bertubuh agak bungkuk seperti kera, mulutnya agak monyong dan mukanya penuh bulu, sedangkan ujung jari-jari tangannya yang panjang-panjang itu jika dikebawahkan akan mencapai bawah lutut lebih. Potongan manusia yang satu ini memang benar-benar mirip monyet, tetapi dia memiliki sepasang metu yang jernih dan bersinar lembut. Begitu menginjakan kakinya di atas kapal, manusia monyet ini segera menjurah kepada Wixiang dan memberi salam, Ling Tianqi memberi hormat kepada Pangcu. Sedangkan Lu Xiong dan Oh Yun Kim yang kedudukannya lebih rendah dari Ling Tianqi, segera berdiri menyambut kedatangan manusia monyet itu dan mengucapkan salamnya. Tokoh yang berjulukan Jian Jiyusin Wan itu menyapukan pandangannya ke segala sudut ruangan kapal itu. Ia nampak menjadi heran ketika melihat dua orang muda-mudi yang tidak dikenalnya tengah duduk makan minum dengan akrabnya bersama Seng Ketua. Demi tata krama dunia persilatan, karena merasa dirinya lebih muda, Wihang dan Willian lebih dulu berdiri dan memberi hormat kepada Ling Tianqi, dan dibalas oleh tokoh tua itu dengan hormat pula. Tong Wixiang segera bertindak untuk memperkenalkan kedua belah pihak, Ling Suciya, inilah adik-adikku yang bernama Wihang dan Willian. Adik-adikku, inilah Ling Suciya yang tadi telah kalian puji ilmu liong lingkangnya. Silahkan kalian berkenalan. Setelah saling berkenalan, Ling Tianqi segera memenuhi undangan Tong Wixiang untuk ikut duduk di dalam perjamuan kecil itu. Setelah menerima sungguhan secawan arak dari ketuanya, Ling Tianqi segera berkata dengan ada yang sungguh-sungguh, Pang Cu, kedatanganku ini sesungguhnya hendak melaporkan suatu hal yang penting dan patut untuk cepat-cepat diketahui. Setelah berbicara sampai di sini, Ling Tianqi melirik ke arah Wihang dan Willian dengan sikap agak ragu-ragu. Agaknya dia bingung apakah akan meneruskan perkataannya atau tidak, sebab meskipun Wihang dan Willian itu adalah adik-adik dari ketuanya, namun mereka bukan anggota HWL Yongpang, sedangkan urusan yang hendak dilaporkan oleh Ling Tianqi itu menyangkut urusan HWL Yongpang. Wihang mengerti kebimbangan Ling Tianqi itu, maka ia berkata, Ling Suciya, tidak usah ragu-ragu untuk berkata, mereka adalah adik-adikku yang dapatku percaya. Sebelum kau datang, aku pun telah berbicara banyak dengan mereka tentang perkumpulan kita. Adik-adikku ini sudah tahu pula tentang kebobrokan dalam pang kita, bahkan tidak jarang bentrok dengan anak buah kita. Tidak ada halangannya Suciya meneruskan perkataan tadi. Jiang Jiyusin Wan Ling Tianqi menganggukan kepalanya dengan lega, lalu mulai berkata, Baiklah aku menurut perintah pang cu. Aku hendak melaporkan bahwa persiapan pang kita. Untuk sebuah pertemuan lengkap di lembah Jian Hoa Ko, lembah Seribu Bunga, di dekat kota Lem Chang itu telah berjalan dengan cukup lancar. Segenap anggota dari kelompok-kelompok bendera putih, kuning, hijau, biru, coklat, hitam, merah dan ungu telah berdatangan semuanya dan hanya menunggu kedatangan pang cu. Tetapi, tetapi, kening wis yang berkerut melihat sikap bimbang Ling Tianqi itu. Katanya, ada apa? Tidak usah ragu-ragu, berita baik maupun berita buruk kau laporkan seadanya saja, aku pun ingin mengetahui. Ling Tianqi menarik napas panjang lalu berkata, Aku secara halus telah menjajaki pendapat para tong cu, kepala kelompok, tentang pembersihan dalam tubuh pang yang bakal diadakan ini. Ui Ki Tong Chu, kepala kelompok panji kuning, kuaheng serta Lem Ki Tong Chu, kepala kelompok panji biru, sudah menyatakan sikap akan mendukung usaha pembersihan itu, dan berdiri sepenuhnya di bawah garis perintah pang cu. Namun sikap para tong cu dari Ang Ki Tong, He Ki Tong, Jing Ki Tong dan Jai Ki Tong agaknya sangat meragukan, bahkan samar-samar mereka menunjukkan sikap menentang, mereka agaknya didukung oleh Teng Kyao Po dan Sebon Se. Mereka ngotot mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang telah mereka tempuh selama ini dapat dibenarkan dan sama sekali tidak menyeleweng dari garis perjuangan yang pang cu tetapkan. Dan mereka nampaknya juga sudah menyiapkan diri untuk, maaf, untuk menentang pang cu secara terang-terangan. Kurang ajar. Ini adalah suatu pengkhianatan tiba-tiba Lu Xiong berteriak sambil mengebrak meja. Pang cu, perintahkanlah aku untuk menumpas pemberontak-pemberontak itu bukan hanya Lu Xiong, tetapi Oh Yun Kim dan Hong Go An Ho Xiong juga menjadi panas hatinya ketika mendengar laporan Ling Tian Ki itu. Rahib Hang Go An segera menggeram sengit, sudah jelas bersalah tetapi tidak mau mengakui kesalahannya, malah hendak memerontak kepada pang cu. Pang cu, agaknya kau perlu menyiapkan beberapa butir racun penghancur tubuh untuk dihadiahkan kepada mereka. Wajah Tong Wi Xiong pun berubah menjadi merah padam karena marahnya, namun dia berhasil mendinginkan suasana dengan mengangkat tangannya ke atas, lalu katanya dengan suara dingin menyeramkan, Hmm, para pembangkang itu mengandalkan apa hendak melawan aku? Sahut Ling Tian Ki setelah menarik napas, Pang cu, jika hanya Teng Kiao Po, Sebon Sei serta keempat orang tong cu dari Ang, Hek, Jing dan Jaiki Tong saja ku kira mereka tidak berani bertindak sekurang ajar itu. Bahkan cukup dengan tenagaku serta tenaga saudara Hang Go An serta bantuan keempat tong cu dari Ui, Bek, Lam dan Ciki Tong, mereka akan berhasil ditumpas. Namun Sebon Sei dan komplotannya berani berbuat demikian kurang ajar itu sesungguhnya memang punya seorang andalan yang tangguh. Maaf, Pang cu apakah aku boleh berbicara terus? Teruskan berbicara. Aku ingin tahu sejelas-jelasnya, kata Wixiang. Ling Tian Ki nampak merasa lega, sebab dia diperkenankan mengeluarkan isi yang selama ini belum sempat diucapkannya. Katanya, Pang cu, sesungguhnya para pembangkang itu berani berbuat sedemikian jauh karena mereka merasa dilindungi dan direstui oleh Tel Yong Hiang Cu, hulu balang naga bumi. Bagi Tong Wi Hang dan Tong Wi Lian, jawaban Ling Tian Ki itu tidak terlalu mengagetkan mereka. Beberapa bulan yang lalu, ketika mereka bertempur dengan orang-orang HWL Yong Pang di tengah padang perdu di luar kota Taibeng untuk merebut Xian Ping dari tangan orang HWL Yong Pang, Wi Hang dan Wi Lian pernah bertemu dengan tokoh yang disebut Tel Yong Hiang Cu itul. Saat itu memang Wi Hang melihat dengan matanya sendiri bahwa Tel Yong Hiang Cu cenderung membenarkan semua tindakan sewenang-wenang dari orang-orang HWL Yong Pang, dengan alasan untuk menggentarkan dunia persilatan. Bahkan waktu itu Tel Yong Hiang Cu sampai bertengkar dengan tokoh lain yang bergelar Tian Yong Hiang Cu. Sedangkan bagi Tong Wi Siang, keterlibatan Tel Yong Hiang Cu dalam komplotan penentang-penentang itu merupakan berita baru yang sangat mengejutkannya. Mukanya menjadi pucat, kemudian menjadi merah pada menahan amarah, giginya pun gemeretak hebat. Ling Su Chia, benarkah ucapanmu itu geram Wi Siang? Wajah Ling Tian Ki saat itu kelihatan amat lesu, seakan teringat hal yang membuatnya sangat malu. Suaranya terdengar lesu pula ketika ia menyahut, biarpun aku makan hati macan pun tetap tidak berani membohongi Pang Cu. Peristiwa yang kualami beberapa hari yang lalu itu benar-benar sangat memalukan, sehingga jika aku mengingatnya aku seakan-akan bosan hidup di dunia ini. Biasanya si lutung sakti bertangan seribu ini bersikap periang gembira dan senang bergurau, tetapi kini sungguh di luar dugaan kalau ia bersikap begitu lesu dan bahkan mengucapkan. Kata-kata yang bernada putus asa itu. Tentu saja Wi Siang dan orang-orang HWL Yong Pang ingin tahu apa gerangan yang telah dialami oleh Ling Tian Ki ini. Saudara Ling, maukah kau menceritakan kepada kami tentang beban yang memberatkan hatimu itu tanya Rahib Hang Goan. Betul, Ling Suciya, ceritakanlah, sambung Wi Siang. Ling Tian Ki pun mulai bertutur, beberapa hari yang lalu, seluruh anggota kita sudah berkumpul di Jin Hoa Kok dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ketika aku memeriksa keadaan di sana, aku mendapat laporan tentang kelakuan-kelakuan yang kejam dari orang-orang Ang Ki Tong, Jing Ki Tong, He Ki Tong, dan Jai Ki Tong. Aku mendengar bagaimana orang Ang Ki Tong mengejar dan menumpas Hang Ho Sem Hiong bersama seluruh keluarganya, tanpa ampun dan belas kasihan sedikitpun. Lalu ku dengar pula Lem Kiong Hok dengan kelompok bendera hitamnya telah menumpasin Hau U Bun, perguruan harimau sakti, di KWI Teng sehingga jatuh korban 200 orang lebih, hanya karena Hau U Bun enggan mengakui kepemimpinan Lem Kiong Hok di wilayah itu. Lalu ku dengar pula Jin Ki Tong dengan Kerok yang brutal di bawah pimpinan Aoyang Siaw Hwi telah membunuh pemimpin Tiong Gi Piau Heng dan menculik anak gadisnya. Tidak ketinggalan si serigala Sinting Moh Hwi dengan Jai Ki Tongnya telah mencoba merebut pengaruh dengan Bu Tong Pai di wilayah Hopak, sehingga telah tertanam permusuhan dengan pihak Bu Tong Pai. Dan berita yang paling akhir ku dengar, dan yang paling gila, yaitu Ko Chiang, Lem Kiong Hok, Aoyang Siaw Hwi dan Moh Hwi telah mempersatukan kekuatan tong mereka masing-masing untuk merampok barang-barang hantaran Tiong Gi Piau Heng cabang Kiong Leng, yang nyaris membangkrutkan cabang itu sama sekali. Untunglah tindakan itu diketahui oleh Tian Liyong Hiyang Chu, dan Hiyang Chu dengan Kera yang sangat bijaksana telah berhasil mengembalikan barang-barang yang dirampok itu ke tangan Tiong Gi Piau Heng kembali. Sehingga permusuhan yang semakin hebat dengan Tiong Gi Piau Heng dapat dihindari. Namun demikian, tindakan-tindakan brutal dari anak buah kita itu telah menimbulkan kemarahan segenap kaum ksatria di dunia persilatan. Harap Pang Chu mengetahui bahwa bulan depan ini seluruh kaum pendekar akan berkumpul di Siong San dan mengadakan pertemuan besar, tujuannya adalah untuk membahas bagaimana menghadapi kita. Dalam pandangan kaum pendekar itu, kita sekarang sudah dicap sebagai gerombolan pengacau dunia persilatan. Bicara sampai di sini, agaknya Ling Tian Qi sudah sangat terpengaruh oleh gejolak perasaannya, suaranya pun makin lama makin meninggi. Bahkan pada akhir kalimatnya, tanpa sadar dia mencengkeramkan jari-jarinya ke permukaan meja, sehingga membekaslah lima jalur guratan yang cukup dalam di atas meja yang terbuat dari kayu keras itu. Sesaat lamanya Ling Tian Qi nampak berusaha meredakan gejolak perasaannya yang terasa. Menyesakan dada itu, lalu ia melanjutkan bicaranya dengan suara yang lebih tenang. Maaf, Pang Chu, aku sangat terbawa oleh kemarahan dan penyesalanku sehingga kurang dapat mengendalikan diri. Sekarang akan kulanjutkan penuturanku. Setelah aku mendengar laporan tentang tindak tanduk para Tong Chu yang dapat mencemarkan nama baik HWL Yong Pang itu, maka aku segera memanggil mereka ke suatu tempat yang sepi untuk menegur dan memperingatkan mereka. Pengah aku berbicara dengan mereka, datang pula Sebon Se dan Teng Kyaopo ke tempat itu, dan tanpa memberi muka sedikitpun kepadaku, mereka malah membalik menyalahkan aku dan mencaci maki diriku, secara terang-terangan mereka membelat tindakan para Tong Chu yang kutegur itu. Mereka berpendapat bahwa tindakan-tindakan berdarah itu sangat diperlukan, katanya supaya seluruh dunia persilatan menggigil ketakutan di bawah kaki HWL Yong Pang. Aku masih berusaha menghindari perpecahan terbuka antara sesama. Anggota HWL Yong Pang, maka kuajak mereka berbicara secara baik-baik dan dengan kepala dingin. Tapi sikap Sebon Se dan Teng Kyaopo itu semakin kurang ajar, sehingga hampir saja kami bertempur. Lalu muncullah Tel Yong Hyang Chu di tempat itu untuk melerai kami. Tadinya aku berharap bahwa kemunculan Tel Yong Hyang Chu itu akan memutuskan secara bijaksana tentang apa yang kami pertengkarkan itu, tetapi ternyata kemudian bahwa harapanku itu terlalu berlebihan. Begitu muncul, ternyata Tel Yong Hyang Chu langsung berpihak kepada Sebon Se dan komplotannya, bahkan dia terus mencaci aku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati, katanya aku adalah seorang congeng yang tidak berani melihat darah dan sebagainya. Tentu saja aku tidak berani membantahnya dan cuma memendam perasaan dalam hati, sementara Sebon Se dan orang-orangnya memandang kepadaku dengan sikap penuh kemenangan dan sangat menghina. Puncak penderitaan batin yang kualami adalah ketika Tel Yong Hyang Chu memaksa aku untuk memberi hormat dan meminta maaf kepada Sebon Suciya, Teng Suciya serta keempat orang tongcu yang baru saja ku tegur dan ku marahi itu, dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan kata-kata sindiran yang memerahkan telingaku. Demikian Ling Tian Qi mengakhiri penuturannya, suasana dalam ruangan di atas kapal itu pun menjadi sunyi mencekam. Hanya terdengar suara gemerciknya air telaga yang tersibak oleh tubuh perahu besar itu.